Intro Assalamualaikum, Bratul Ayuk Selamat datang di Marzum, episode modern channel Karena biasanya kita kalau Marzum itu ke tradisional channel Ke beberapa ITC Dan sekarang Bewok sudah ada di Grand Indonesia Tempatnya di Digimaps Untuk nanya beberapa produk iPhone Yang mungkin aja lagi kalian cari Dan pastinya di Digimaps ini adalah produk-produk yang bergaransi resmi Bewok akan kasih tau beberapa produknya Kita start dulu dari iPhone SE Ini yang 64GB Harganya 2GB 7.999.000 Bisa cicilan juga, brother Jadi 333.000 Tapi nanti kita bakal tanya-tanya detail Sama mas-mas yang jaga Cuma nanti dulu ya Ini bakal gue kasih tau dulu harga-harganya Lanjut Kita akan ke iPhone Mana ya? Ini apa sih nih? Oh ini iPhone 11, brother Ini iPhone 11 itu 64GB Harganya 12.999.000 Seperti biasa ini kalau di modern channel Harganya SRV ya, bro Tapi bisa cicilan dan juga program-program cicilan yang lainnya Kemudian lanjut lagi Yang 128GB ini harganya 12.499.000 Nanti bakal kita tanya-tanya ya Yang 256GB ini harganya 14.999.000 Kita bakal move ke iPhone 11 Pro kali ya Sebentar nih gue liat-liat dulu Nah ini nih yang gak pake Max 11 Pro ini Harganya 64GB 15.999.999.000 Brother Kalau yang 11 Pro Max 64GB ini 17.999.000 Gitu brother iPhone Apa ya? XR kali ya Nah ini nih XR Yang 64GB harganya 10.499.000 Mungkin kita akan ke iWatch Kali ya Sebentar ya Kita ceki-ceki dulu Nah ini iWatch juga brother Ini Ini iWatch 42mm Oke ada seri 5 Dan seri 3 yang masih ada Yang seri 5 Berapa mas yang 40? Untuk Apple Watch seri 5 Di sebelah sini Oh ini? Kita ada dua ukuran Ada yang 40mm Dengan 44mm Yang 40 Berapa? Yang 44 Berapa? Yang 40 itu kita di harga 7,3 Sedangkan untuk yang 44 Di 7,8 Oke siap Kalau yang seri 3 masih ada? Seri 3 masih ready Sebelah sini ya? Cuma kita untuk ready Tinggal warna putih Dan warna hitam aja Oh enggak all color Kalau dulu kan ada warna goldnya kan Iya benar-benar Harga berapa tuh mas? Yang 42 sama yang 38 Untuk yang 38 itu kita di harga 4.399.000 Untuk yang 42-nya itu di harga 4,5 Oke Mas itu tadi gue liat yang iPhone 11 64 sama yang 128 Itu harganya berapa sih? Oh kalau untuk harga kita bisa liat langsung dari sini kak Kita sebetulnya ada digital catalog nih kak Oh ada digital catalognya Iya betul Kakak bisa langsung liat list harga warna Langsung dari si digital catalog tersebut Oke Nah ini untuk harganya kak Betul kak Mas ini kan BTW ya Di Digimap ini Setau gue gitu ya Selain jual handphone Iwatch dan segala macem Dia kan jual case-nya juga Karena sayang kan menurut gue Kalau misalkan handphone-nya mahal Tapi gak diproteksi dengan case yang bagus Lu punya rekomendasi gak sih mas Buat viewersnya Pricebook Mungkin yang nonton Yang mungkin tinggalnya di sekitaran GI gitu ya Kalau mau beli case iPhone Kalau untuk case disini kita ada banyak bermacam brand nih kak Variannya banyak Dari mulai yang original Atau third party product Oke Atau mungkin kalau lebih Gelasnya kita mungkin liat langsung ke case tersebut kak Oh langsung ke sana kali ya Nah ini untuk pilihan casingnya nih kak Oke Nah kita dari mulai yang original Ada yang paling atas Atau ini merek third party-nya kak Oh ini yang original Iponenya Kalau mungkin kakak butuh-butuh casing yang memang butuh proteksi extra nih kak Atau shockproof Itu bisa ada liveproof Ada si outerbox Oke Atau ada its skin nih kak Sebenernya tema gue kemari mas Gue tuh selain pengen nyari Karena produk-produk iPhone 11 tuh lagi jarang ya 11, 11 Pro, 11 Max Gak cuman di modern channel Tapi di tradisional channel juga udah mulai jarang Iya Kita memang stocknya udah mulai terbatas nih kak Udah mulai dikit Karena keluar iPhone 12 Udah bisa peo belum nih BTW iPhone 12? Kebetulan belum kak Belum bisa ya Kita jujur kita masih sendiri Aku belum tau untuk release di Indonesia kapan Tuh resminya belum keliatan ya brother Di premium sellernya Tapi gapapa deh Karena concern gue adalah 11, 11 Pro, dan 11 Pro Max Kita cari casingnya dulu deh Oke kak Dari 11 ada apa rekomendasinya Kasih 3 deh mas Untuk 11 kita ada di sebelah sini kak Oh ini apa? Pro sama Pro Max? Ini 11 Pro dengan 11 Pro Max Oke yang 11 ada apa aja rekomendasinya? Kita untuk recommend mungkin ada its skin yang memang shock protect Oke selain its skin Ada outer box Ada outer box, ada live proof juga Di sini ada element case Boleh dikeluarin gak sih mas? Satu-satu sih yang live proof Live proof sama yang outer Boleh deh Nah ini kan yang 11 nih Sekali lagi mas kita ngobrol-ngobrol disitu boleh gak sih? Boleh banget kak Biar sekaligus Ini boleh deh yang 11 sama 11 Pro Max Sama ya? Oke Baiklah brother ini sudah disiapkan beberapa pilihan case untuk iPhone 11 dan juga 11 Pro Max Ini kan ada beberapa pilihan ya mas? Kita mulai dari harga dulu deh mas Yang paling murah sebenernya yang mana mas? Kalau paling murah kebetulan ada merek its skin kak Ini harganya berapa? Ini harganya di harga 349 349 ribu brother Untuk merek its skin untuk iPhone 11 Kalau yang kedua termurah? Keduanya sebenernya ada outer ada live proof kak Oh ini? Ini 579? Ini ada harganya ya 579 ribu Outer di harga 769 ribu 699 ribu bro Untuk outer Berarti ini yang paling murah Ini kedua termurah Dan outer box yang paling mahal Keliatan ya? Lanjut mas Ini kan gue sebenernya dan sejujurnya Gue tuh agak awam soal per casingan Tapi yang jelas gue akan bercerita sedikit tentang kebutuhan gue mas Jadi gue ini kadang-kadang suka teledor Handphone nya sering jatuh Kadang suka ngeri rusak atau gimana segala macem Ada casing yang bisa ngebantu kak sih mas? Dari ketiga ini dulu? Dari ketiga ini sih sebenernya memang spesifikasinya memang untuk Soap protect sih kak Oke Tapi dari si brand its skin tersebut Dia ada poin tambahan nih kak Dia bisa sampai Kalau untuk yang sebelah spro ini dia bisa sampai 2 meter kak Bisa sampai 2 meter Bukan dia ada sampai 3 meter nih Tapi untuk protect banget yang paling oke Pilihannya tuh yang mana mas menurut lu? Sebenernya disini dia ada poin lagi nih kak Nah disini dia ada Ini kak Advanced Anti-Microbal Technology Jadi si casing its skin ini dia sudah Menggunakan teknologi anti-mikro Anti-bacterial Oke anti-bacterial 99% 99% dia menolak bateri kak Wow Mikro fiber Dan memang terutama untuk kondisi lagi pandem kayak gini ya Beranda Ini kan kita memang harus bener-bener menjaga kebersihan dari smartphone kita Karena barang satu-satunya yang sering kita pegang dengan tangan kita Smartphone Salah satunya adalah smartphone Nah mungkin ini bisa menjawab kebutuhan gue kali ya bro Tapi yang ini enggak nih otter sama lifeprof gak? Ini kebutuhan belum kak Dia cuma sebenernya sertifikatnya untuk drop protect aja sih Oke siap Kalau otterbox dan si lifeprof ini Boleh gue coba gak sih mas? Boleh banget Itu kan tadi dari fungsinya ya Sesuai kebutuhan Gue sekarang pengen coba pas gak sih di handphone gue yang 11 Pro Max Berarti yang sebelah sini Oke lifeprof ini gue coba amankan dulu nih kak ya Boleh boleh Oke ini gue taruh sebelah sini Mungkin mau coba yang merek mana dulu nih kak? Eh sikian Gue coba yang otter dulu deh Otter Otter loh oke Ini gue coba buka Ini terang banget nih BTW Brother warnanya Kurang lebih seperti ini lah Gue cuman pengen ngerasain gripnya aja sih mas Coba kak silahkan Terus ya mohon maaf nih ya Waktu itu belum ada rejeki Jadi beli case-nya tuh yang murah-murah aja Sayang banget Ini mungkin sekarang abis ini gue jajan kali ya mas Ini bakal gue coba dulu Gue cuman mau ngecek feel gripnya tuh Enak gak sih? Boleh minta bantuan mas Kuntan Ini dia dari sini dulu Oh dari samping Nah itu tips and trick juga tuh Ini kak Sedikit tebal Jadi ketebalan handphone lo tuh Nambah beberapa Mili gitu Dan gripnya buat gue terlalu besar sih mas Tapi untuk anti-shock gue rasa oke ya Aman sih Kalau di jatoh-jatohin aman ya harusnya Mau coba ini? Boleh boleh Oke Ini ada merek Lifeproof Ini untuk merek Lifeproof Kalau case-case yang memang fungsinya Benar-benar untuk melindungi handphone Tingkat ketinggian tertentu Itu kebanyakan tebal ya mas Iya karena kalau tipis kan dia gak ngelindungin jatohnya Bener-bener Bener-bener Ini bisa sampe 2 meter jatohnya Ngerasa agak tebal sih mas Tapi itu perspektif gue sih Karena gue tipikal yang Gue pengen casing yang bisa melindungi Tapi gue pengen yang tipis juga mas Oke nyaman kan digunain ya Genggamannya tuh biar enak gitu Coba deh nanti Kurang juga ya Yang satu lagi It's Skin Oke merek It's Skin Dia bilang dia standar militer juga Oke ini merek It's Skin Dia memang lentur sih kak Oke Sama dia beda Dia ininya Siku nya Oke Ini apa sih di belakangnya ada speknya gitu gak sih mas? Speknya ini kak Oke udah ada sertifikasinya juga ya? Sertifikasinya betul Oke Gitu ini ada signature lip Designed to protect your device and camera lens Oh itu yang tadi ya? Iya Bener ya Kemudian ada apa nih? Dutone edge with smooth transparan Oh ini modelnya transparan gitu ya Kemudian dual layer air pocket technology Terus kemudian impact hand plus Custom anti yellow Ini yang mana nih? Oh jadi kebanyakan kan casing-casing di luar sana Kalau warnanya clear Biasanya dia berubah warna jadi yellow Kuning Iya kuning Bener ya Iya tapi kalau di Merek ini sih dia punya Punya keterangan dia Aman dari kuning itu kak Oke Kemudian yang terakhir ini seperti yang mas yang bilang tadi Ada sertifikasi antibakterialnya juga ya 99,99% Dia advanced antimicrobial technology Jadi si merek Itskin ini dia sudah membekali Teknologi tersebut kak 99% itu menolak bakteri Menolak bakteri ya Apalagi zaman pandemi kayak gini kan Iya 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 Bener 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 Itu kan ada dari Itskin Kita akan coba Ini drop protect Ultra slim Easy on off Oh ini dari isi otter ya Otter box Betul Kemudian untuk yang slime ini Ini life proof Oke Sebenarnya sama-sama protect buat 2 meter sih ya Betul Oh kalinya 3 meter deh Ini 3 meter betul Betul ya Boleh dipasangin gak sih mas? Fit Silahkan kalau mau dicoba Oh sebenarnya sama sih ya Cuma ini lebih agak slim sedikit Lebih handy mengenai pegangnya ya Sama ya itu sebenarnya intinya Nah ini nih Si antimicrobial Yang ngebikin pertimbangan gue juga Tombol power Kemudian up and downnya nih Kadang suka gak nyaman gitu ya Masih enak itu untuk diakses ya Ini masih enak sih buat diakses Empuk Bener 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 Kemudian ini kalau gue taruh gini Kamera aman Kamera belah aman Karena ini ada Apa sih Sedikit lebih tebal Sedikit lebih tebal Di bagian kamera Ini nanti gue Akan keliling juga Gak cuman ke mal ini Tapi beberapa mal Untuk ke Marzum Modern Channel Mas biasanya gue mainnya ke ITC-ITC gitu Jadi sekarang kita pengen coba main Ke beberapa mal Yang memang ngejual handphone Tapi modern channel Nah salah satunya kan Digimip ini Oke nanti bakal kita coba Drop test ya Cuman gak di episode kali ini Nanti Episode berikutnya Jadi lebih prepare kemana nih Kak Gue udah rekomenin dari 3 merek Casing tersebut Jadi ada Life Proof Kemudian Otter Dan juga ITC-ITC Kalau dari harga sih 醒 yang lebih murah ya Kemudian yang kedua itu Ada Otter Otter Dan yang paling mahal ini Otter itu ada Live Proof Tapi yang ngebikin aman Kayaknya Yang antibakterial deh Mas Boleh deh Mas harga berarti Ini di harga 449 ribu ini kak Oke BTW ini soal metode transaksi Digimap ini selain beli Case Ataupun handphone Itu bisa pake transaksi yang apa aja Nah kebetulan di Digimap Grand Indonesia ini kita pake sistem pembayaran POS kak, personal si sistem mobile ini kak Oke Jadi kakak ga perlu ibaratnya ngantri-ngantri di meja kasir, di meja kasir segala macem Lu transaksinya dari? Lu bisa langsung transaksi dari device yang akan lo beli Oke Aksesoris yang akan lo beli gue bisa langsung layanin Ini premium seller pertama ga sih yang pake gituan? Betul Bener ya? Untuk premium reseller si Apple ini Digimap ini pertama Dan untuk di Indonesia ini baru seharusnya di Digimap Grand Indonesia ini Salah satunya mungkin menghindari penggunaan uang cash juga ya Karena ada orang suka bahaya di jaman-jaman kayak gini Jadi cashless beradar Betul Boleh deh mas, gue yang jajan bro Oke berarti si Hitskin ini ya Oke ini gue input dulu ya kak? Boleh, boleh, boleh Btw buat kalian yang pengen follow Instagramnya Hitskin bisa tadi Berarti merk ini ga dua ya kak? Atau mungkin mau buat ini nih buat dirumah buat cadangan Oh gitu? Ini aja ya, oke ini gue amanin dulu kak Oke 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 Ini gue input pembayarannya Rencana pembayaran dengan apa nih kak? Gue pake credit card deh mas boleh Credit card Nah ini kalian kalo misalkan pengen follow Instagramnya Hitskin bisa cari produk-produk yang lain juga Di Hitskins Underscore Indonesia Dan disitu juga ada giveaway ternyata bro gue juga baru liat nih Barangkali mungkin ya kalian beruntung salah satu orang yang ngedapetin case Yang harganya sebenernya cukup oke dan kualitasnya juga cukup oke bro Pembayaran mau dengan card ya kak? Card bisa gue gesek disini kak? Oke kak, ini untuk pembeliannya Siap Terima kasih banyak Terima kasih banyak kak Selamat datang kembali Ya thank you Terima kasih brother buat kalian yang udah nonton dari awal sampe akhir Dan sepertinya sih Bwok akan lanjut ya Untuk marzoom ke beberapa mall dan juga modern channel Kalo misalkan kalian setuju Langsung aja Kalian like Comment Share dan juga subscribe channel YouTube Pricebook Pricebook Beauty Dan juga Pricebook Otomotif Sebenernya sih ada banyak banget yang pengen gue bahas Ini ada Macbook juga Ada tablet Kalo misalkan kalian tertarik pengen beli ke Digimap Langsung aja meluncur ke official resminya website-nya Digimap Dan Bwok pamit Assalamualaikum Terima kasih